Puluhan hektar tanaman padi di Kabupaten Bojonegoro rusak dan membusuk pasca diterjang banjir selama sepekan terakhir. Kondisi ini membuat para petani rugi besar, sebab tanaman yang rusak sudah berumur rata-rata 25 hari atau selesai masa pemupukan. Tanaman padi yang rusak pasca diterjang banjir ini tersebar di desa Simorjo, Sumberwangi dan Perigi, Kecamatan Kanor, Bojonegoro. Lebih dari 20 hektar padi yang baru berumur rata-rata 20 hingga 25 hari rusak para. Bahkan sebagian besar membusuk akibat dampak banjir yang terjadi pekan lalu. Kondisi ini membuat para petani setempat rugi besar. Selain terlanjur mengeluarkan banyak modal saat masa cocok tanam, kerugian petani juga bertambah lantaran tanaman yang rusak sudah selesai dilakukan pemupukan. Salah satu petani, Abdul Kohar, mengaku banjir merendam tanaman padi akibat dampak jebolnya salah satu titik tanggul sungai pekan lalu. Kondisi ini membuatnya menderita kerugian yang cukup besar. Sebab tanaman padi miliknya rusak, bahkan sebagian besar tanaman telah mati membusuk sehingga sulit untuk tumbuh kembali. Ini padi umur berapa, Pak? Umur 20-25 hari, Pak. Ini rusak kenapa? Karena banjir. Banjir? Banjir. Terus ini dipupuk lagi, Pak? Iya, Pak. Bang bilang habis ini dipupuk lagi, biar keluar nanya. Ini pupuk berapa, Pak? Berapa kali, Pak? Ini sudah selesai, Pak. Cuma kan kebanjiran, jadi ya dipupuk lagi. Habis banyak, Pak. Iya, ya jobel. Ini terus kira-kira hasil panahnya nurun nggak, Pak? Kalau kalau yang sebelah sini, ini tuh nggak bisa normal, maksudnya ya sering kebanjiran. Para petani berharap pemerintah setempat segera turun tangan. Perbaikan tanggul dan normalisasi sungai dibutuhkan agar banjir serupa tidak lagi terulang di kemudian hari. Samsul Alim, JTV, Bojonekoro. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.